Hai baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priyambodo di video kali ini di video podcast ngobrol bareng ngobar saya sudah kedatangan seorang temen saya kawan di tempat kerja yang sebelumnya namanya Salsa Layli Nurjana cuma saya biasanya manggilnya Miss Salsa Miss Salsa apa kabar Alhamdulillah baik Mas Bangun sehat Alhamdulillah masih sehat di hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ini nih Miss kita mau sharing tentang CPNS jadi sekarang ini kan lagi ada penerimaan CPNS 2021 jadi saya mau kulik-kulik pengalaman Miss Salsa barangkali nanti dari pengalaman-pengalaman itu bisa bermanfaat buat subscriber ataupun penonton yang lagi nyimak video ini ya boleh banget Mas Bangun sebelumnya Miss Salsa ngajar di SD SMP atau SMA sebelumnya karena aku baru tahun 2019 ya jadi pengalaman mengajar itu sebenarnya masih minim banget baru setahun doang kemarin di instansi lama ya baru Mas Bangun itu di SD habis itu langsung keterima CPNS itu langsung pindah ke SMP karena sebenarnya ranahnya untuk SMP sih jadi kemarin itu percobaan pertama CPNS iya percobaan pertama dan Alhamdulillah berhasil loh biasa Masya Allah percobaan pertama langsung berhasil tuh Masya Allah sekali di video podcast sebelumnya saya ngobrol sama temen saya dia bahkan lima kali coba baru berhasil di kesempatan kelima wih tantang menyerah makanya ini Miss Salsa luar biasa nah itu saya mau kulik-kulik nih jadi misalnya pas pendaftaran strateginya gimana nih apa pilih yang terdekat dari rumah atau sesuai dengan ijazah atau gimana kenapa pilih di SMP itu gitu kalau pas awal pendaftaran ya pendaftaran CPNS itu aku tuh baru-baru tulus kuliah jadi lulus tuh September 2019 terus open CPNS itu Oktober-November atau pokoknya bulan-bulan akhir 2019 itu kan nah itu tuh karena baru pertama kali ya jadi gak nyari yang mulut-mulut atau nyari strategi yang macam-macam nyari yang paling deket rumah jadi waktu itu gitu ya karena kan waktu itu di Kota Bekasi itu gak buka sama sekali untuk formasi saya ya formasi saya kan waktu itu pendidikan matematika nah Kota Bekasi itu gak buka sama sekali akhirnya ngambil nih PEMCAP nah yang paling deket waktu itu akhirnya di istrin saya di Cibitum itu untuk yang pengambilan formasi gitu ya terus kemudian di tahun yang sama juga ya setelah pendaftaran kan langsung lulus administrasi waktu itu pengumuman administrasi kelulusan terus sambil nunggu pengumuman kapan tes SKD-nya itu disitu saya mulai belajar buat SKD cara belajarnya itu gimana apa lewat buku atau gabung ke grup-grup yang buka kursus atau gimana jadi waktu itu karena baru pengumuman SS apa pengumuman administrasi ya belum mulai ada pengumuman kapan jadwal SKD waktu itu belum pernah masuk ke grup-grup kayak grup SKD atau grup CPNS nah wapir itu masih semangatnya karena baru lulus gitu ya jadi kayak harus niat nih belajarnya harus niat nih cari kerjanya namanya baru lulus ya masih semangat cari kerja gitu kan nah awal-awal pas pendaftaran itu emang belajar itu sering latihan soal-soal TIU soal terus kalau TWK sama TKP itu jarang dari buku waktu itu sempat rendah niat nih beli buku nah kenapa aku belajar dari TIU doang TWK sama TKP jarang soalnya TWK nih isinya tuh kan kayak pasal-pasal terus sejarah gitu itu kurutu random banget gitu soalnya jadi meskipun udah nyobain berkali-kali latihan soal itu belum nggak juga selalu beda gitu ngerasanya nah kenapa itu TWK ya kalau TKP dia itu soalnya bacaan semua jadi bosan gitu ngerjainnya kalau kalau terus-terusan sampai 30 soal tuh segera bosan gitu jadi waktu itu pas awal-awal pendaftaran itu bencernya belajar TIU sih jadi bencernya belajarnya malah pas awal-awal pendaftaran nah terus jadi sekitar 2 bulan tuh cuman nggak rutin sih bener-bener kalau lagi ada waktu luang dan pengen aja gitu itu sekitar bulan November-Desember kalau buat belajar gitu ya jadi sebenarnya jauh dari pas tes SKD nah kan pengumuman SKD itu kalau nggak salah di Februari nah pas mau tes-tes SKD ini mendekati tes SKD ini jujurnya malah nggak belajar nggak belajar gitu karena waktu itu kan masih kerja formal gitu ya terus nambah freelance juga jadi malah nggak sangka buat belajar gitu pas mau tes SKD malah nggak belajar sampai ingat tesnya itu hamil berapa minggu gitu diinginkan teman ya kayak gitu sih nah untuk tipsnya mungkin pas waktu aku belajar jadi waktu itu untuk untuk TWK gitu ya kalau TI itu sebenarnya mungkin berulang-ulang aja latihan soal kalau TWK itu mungkin tipsnya dibaca dulu nih materinya kayak gitu kan kalau sejarah itu biasanya diruntutin tahun ke tahun kayak gitu jadi nanti kalau misalkan ketemu soal yang nggak pastipun gitu ya misalkan soalnya nggak pasti dijawabannya kayaknya apa nih setidaknya bisa dipakai logika gitu kalau udah belajar materinya gitu terus kalau TKP sih itu sering latihan juga paling paling gitu sih mas Baun karena sebenarnya pas SKD tuh nggak yang ngoyok banget gitu cuma diseng-isen aja berarti fokusnya itu belajar malas sebelumnya ya bukan kalau berkati SKD ya betul nah itu pas pengerjaan soal tersebut ada strategi nggak misalnya misalnya dari TKP lanjut ke TWK ketiu atau sebaliknya atau urut kacang misalkan dari nomor 1 2, 3, dan seterusnya oh itu sempat aku ada strategi sih waktu itu jadi kan emang nggak belajar terus hamil satu tuh mikir kayak ah setidaknya baca-baca dulu deh gitu kan nah terus pas baca-baca kayaknya nih soal awal yang perlu dikerjaan itu adalah TWK kenapa TWK karena menurut aku itu tuh hafalan jadi aku kan sebenarnya sih tergantung pribadi masing-masingnya kalau aku pribadi waktu itu kenapa TWK dulu karena itu hafalan kemudian kalau udah ngerjain soal yang lain takut malah nggak inget gitu ngeblank jadi aku TWK dulu diselesain kalau nggak salah TWK itu kan di urutan awal ya 30 soal 30 soal itu dikerjain semua habis itu ngerjain tiuk kan urutannya TWK TIU baru TKP pertama aku tetap ngerjain TWK TIU tapi nggak sampai selesai kemudian aku loncat ke TKP itu aku loncat ke segitu terus TKP-nya juga nggak selesai karena waktu itu ngerasa bosen balik lagi ke TIU nah jadi sebenarnya di TIU sama TKP itu aku bolak-balik karena emang gampang bosenan gitu nggak bisa fokus nah terus tipsnya lagi itu kan kalau di SKD itu dia nggak ada sistem minus ya jadi kalau nilai skornya itu kalau nggak 5 ya 0 kecuali di TKP kalau TKP itu berskala dia dari 1 sampai 5 nah itu tuh aku ngerjainnya itu jangan dilongkap jadi ketika ada ketemu soal yang nggak bisa yaudah diklik aja jawabannya tapi aku nulis di kertas secara-cara tan misalkan yang nggak bisa nomor 11 tapi aku jawab terus lanjutin ke soal berikutnya begitu terus kalau ketemu soal yang nggak bisa nah nanti di akhir kalau udah keisi semua baru balik lagi ke soal yang nggak bisa itu tapi kita udah tahu nih karena kita udah nyatet gitu kalau aku sih pas pengerjaan ya pas pengerjaan itu jadi tetap dijawab tapi dikasih tanda ya betul gitu sih tapi dari total waktu 1,5 jam terjawab semua ya 100 soal terjawab semua malah sisa 15 menit sisa 15 menit iya nah 15 menit itu buat balik-balik yang ke soal-soal yang tadi itu soal yang kurang iya berarti mungkin tips juga ya buat temen-temen yang lagi dengerin podcast ini meskipun ada soal yang tidak kita ketahui jawabannya harus tetap kita jawab aja ya iya karena dia nggak ada sistem ini kalau di SKD gitu nah dari hasil SKD itu berapa total nilai yang didapat oleh misalnya hasil SKD itu total skornya 385 waktu itu jadi itu posisi ketiga di instansi terus waktu itu kan ada pas per hari itu kan ada ini ya apa namanya sesi-sesi nah per sesi itu kan kalau nggak salah 304-400 orang diacak gitu ya nah pas di sesi itu urutan keempat kemudian ketika di urutan di instansi urutan ketiga terakhir karena waktu itu informasi yang diambil satu jadi kan perbandingnya satu banding tiga itu udah urutan terakhir untuk kerentang nilainya sendiri dari peringkat pertama kedua dan ketiga berdekatan atau agak jauh perbanding nilainya kalau yang kedua agak dekat karena aku kan 385 yang kedua itu 388 yang pertama rada jauh karena dia sampai 400 404 iya lumayan deg-degan di sebab karena tentunya kan SKD ini juga jadi poin ya poin di apa namanya perhitungan akhir nanti makanya kan kalau jauh itu juga kita harus belajar lebih giat gitu tapi dari kedua kedua sayangannya itu apakah udah punya serdik atau belum nah ini ini dia nih jadi waktu itu sempat was-was setelah SKD itu pengumumannya karena mereka umurnya melampaui jauh lebih jauh dari aku gitu ya was-wasnya mereka punya serdik jadi kalau ketika punya serdik itu kan nanti untuk buru-buru itu di SKB dia poinnya itu adalah 100 ya berapapun nilai yang dia kerjakan nilainya adalah 100 nah khawatirnya mereka punya serdik saya udah SKD urutan bawah yaudah baik gitu kan nah kan kemudian untuk dia punya serdik atau enggak itu sebenarnya gak bisa dicek dari awal ya kita gak bisa ngecek secara online ataupun ada situsnya tersendiri gitu ya atau mungkin saya belum tahu waktu itu ya jadi sempat was-was disitu dan akhirnya yaudah pas SKB itu belajarnya dengan niatan tuh jangan malu-maluin diri sendiri setidaknya jangan malu-maluin nih pas SKB dengan niat kayak gitu skornya biar kekehatan bagus mau ada yang serdik mau yang enggak kayak gitu yang niat itu kayak gitu sebenarnya jadi tujuannya tapi alhamdulillahnya iya alhamdulillahnya gak ada yang serdik gitu alhamdulillah nah pas tes itu di Bandung kan ya SKD di Bandung pas SKB boleh milih waktu itu hari apa ya waktu itu di Bandung ya pas SKD di Bandung kalau masalah Sabtu Minggu deh yang ada sempat hujan sore juga waktu itu itu pengalaman banget berarti misalnya juga mengalami ini ya mengalami hujan pada saat tes itu hujan banjir terus melewatin genangan yang lumayan itu pengalaman banget sih pas saya itu di Bandungnya diantar sama keluarga atau bawa kendaraan sendiri atau seperti apa waktu itu diantar sama keluarga gitu kan karena sesinya tuh kalau gak salah sesi 3 atau 4 itu yang kebagian siang jam 2 jadi paginya masih sempat berangkat jadi diantar kemudian tes pulangnya banjir lah udah banjir macet perjuangan sih sesi yang sama ya iya mungkin bisa jadi sabtu sore kalau masalah iya bener-bener cuman pada saat itu kita sama-sama gak tau nih teman-teman jadi saya gak tau kalau misalnya saya itu nyoba baca PNS dia pun gak tau kalau saya nyoba baca PNS iya bener-bener karena diam-diam aja gitu ya diam-diam aja tahunya itu malah belakangan setelah ada pengumuman saya coba ketik di pencarian ada gak nih kira-kira teman-teman yang ikut ternyata misalnya namanya lolos baru nanya gitu ya selain nah itu berarti ini ya apa namanya pada saat itu misalnya belum tau kalau sayangannya itu punya serdik iya karena was-wasnya itu punya serdik apa enggak nih kayak gitu karena kita saya nyari tau ya dia punya cara mengecek serdik itu kayak gimana sih kebetulan waktu itu gak dapet nih sampai sekarang saya juga gak tau gitu kan nah akhirnya yaudah was-wasnya gak tau nih dia punya serdik apa enggak kayak gitu tapi alhamdulillahnya keduanya tidak memiliki serdik nah setelah diketahui misalnya saya itu lolos dari SKD ya tentunya kan tentunya kan bahagia nih bahagia seneng belajar nih untuk SKB iya itu belajar SKB-nya ada strategi khusus gak dari misalnya kalau SKB itu aku beneran belajar ya jadi waktu itu pertama niatnya gak pengen malu-maluin gitu kan waktu itu aku belajar pertama nyari buku karena aku tuh tipikal yang harus lulis kayak gitu jadi waktu itu nyari buku akhirnya kalau SKB itu ternyata gak ada buku khusus nah yang diadaran saat ini kan cuma adanya SKD CPNS gitu kan nah untuk SKB ternyata gak ada akhirnya yaudah nih nyari jalan lain waktu itu masuk grup kan banyak banget tuh grup-grup di telegram itu entah SKD CPNS terus SKB Matematika kayak gitu kan banyak banget yang berkaitan kayak gitu masuk ke segitu terus ada latihan-latihan soal disitu nah itu tuh berlatian-latian soal dari situ mungkin kemudian banyak banget sebenarnya soal-soal Matematika karena kan aku jadinya Matematika banyak banget soal-soal Matematika yang aku sendiri tuh masih miss kayak gitu masih belum engeh gitu akhirnya nyari tutor bagaimanapun kalau nyari tutor itu sebenarnya kalau gak les ya mimbel gitu kan kalau mau CPNS itu akhirnya nyari tutor yang free itu dengan YouTube dengan YouTube jadi latihan-latihan soalnya itu kita doang dari grup kemudian tutornya itu dari YouTube sendiri belajar dari situ aja sih nah itu kalau misalkan ditanya rutin apa enggak sebenarnya waktu itu gak rutin karena masih disambil kerja gitu ya jadi yang penting itu ketika belajar itu sedikit tapi yang penting masuk gitu jadi masuk ke pemahaman dulu baru ke nalar nanti kalau udah dinalar itu enak kalau misalkan kita udah paham bisa dinalarin masuk ke logika enak gitu ngerjainnya jadi misalkan soal yang sama dengan tipe yang berbeda pun kita bisa engeh gitu bisa masuk bisa ngerjain paling gitu sih untuk ngerjainnya ngerjainnya yang penting paham dan nalar enggak perlu rutin enggak perlu banyak waktu kayak gitu sih kalau aku karena kan sebenarnya balik lagi ke pengenalan diri tipikal belajarnya gimana apakah dia harus rutin apakah harus seti apakah harus diajarin gitu kan kayak gitu sih paling saya sih emang enggak melakukan ya namanya seorang guru pasti paham nih mengetahui potensi dalam dirinya bagaimana cara belajar yang baiknya gitu kan iya berarti banyak yang keluarnya itu di SKB adalah ini ya soal-soal yang menjurus ke jurusan kita berarti kan misalnya saya mendaftar sebagai guru matematika berarti banyak soal yang keluar itu adalah soal-soal matematika iya jadi waktu itu aku pikirnya gini kan karena aku baru banget lulus baru pertama kali saya berani ah apa nih aku daftarnya karena waktu itu guru SMP gitu kan apakah yang keluar itu soal-soal matematika SMP doang aku mikirnya gitu kan nah ternyata karena pendidikan matematika ini memiliki dua ranah kalau gak SMP SMA meskipun kita daftar di SMP tetap aja soal yang keluar itu soal SMP SMA bahkan soal kuliah pun keluar jadi memang soal-soal yang dikeluarkan di SKB itu adalah soal pas kuliah sih kayak gitu berarti sebagai fresh graduate ada keuntungan tersendiri ya iya keuntungan sendirinya masih benar-benar masih fresh gitu baru kemarin gitu yang diajarin enaknya sih gitu jadi apa namanya yang dipelajarin di kampus masih diingat kemudian diujikan lagi di SKB Alhamdulillah jadinya lebih mudah untuk mengerjakannya iya Alhamdulillah tapi ya tetap aja sih karena kayak tetap aja masih ngerasanya tuh beda masih ada soal baru soal baru terus kayak gitu untuk SKB-nya sendiri misal seperingkat keberapa SKB sendiri Alhamdulillah peringkat pertama ya karena waktu itu kalau yang EXAP itu kalau gak salah pas SKB itu soalnya 80 skor total dengan 400 kan kan mungkin kalau Mas Bangun non-EXAP itu sekitar 100 soal ya dengan dengan skor total itu 500 nah kalau yang EXAP itu cuma 80 soal dengan skor total 400 dan saya cuma dapat separuhnya 200 nah itu yang yang membuat saya tuh hoplos itu di situ Mas Cimba separah nih ngepas banget nih 200 kayak gitu kan udah gitu SKD-nya posisi terakhir kayak gitu kan saya pikir saya ingin saya yang saya ngelain karena sudah pengalaman menghadapi soal-soal di SMP maupun SMA itu bakal lebih tinggi ternyata mungkin kehendaknya beda gitu ya ternyata saya yang rasa rendah ternyata masih ada yang lebih rendah jadi yang saingan nomor 1 nomor 2 itu ternyata lebih rendah meskipun pada akhirnya bedanya itu hanya 0,5 sekian dengan saingan yang nomor 1 itu berarti setelah diintegrasikan antara nilai SKD dan SKB perbedaannya hanya 0,5 ya iya sama yang nomor 1 karena dia SKD-nya bener-bener tinggi banget kan 404 saya cuma 385 pas SKB dia 165 saya 200 pas diintegrasikan di akhir nilai akhir itu cuma beda 0,5 sekian kalau gak salah deh tapi dengan kondisi pada saat itu Miss Asa kan belum tahu tuh dia punya sertifikat pendidik atau enggak iya bener jadi masih agak bimbang nih aduh ini kira-kira lolos enggak lolos enggak gitu ya iya bener banget bener banget jadi waktu itu aku taunya itu kan karena dia tesnya itu hari yang sama kita bisa ngeliat kan di Youtube tuh live score live scorenya aku nyari tahu nih disini nama sainganku aku cari tahu gitu kan nah pas udah ketemu oh dibawah aku nih pas aku integrasikan sendiri karena kan sebaiknya bisa kita sedikit kan 60% SKB 40% SKD waktu itu memang bedanya tuh sedikit banget dan aku masih masih pertama cuma masih dekat-dekat nih tapi dia punya sertifikat enggak ya kayak gitu masih belum pasti nih meskipun dia di posisi pertama dia punya sertif enggak ya kalau punya sertif yaudah enggak bisa enggak ngapain tapi alhamdulillahnya setelah pengumuman tahu bahwasannya dia enggak ada sertif terus misal seperingkat pertama gimana perasaannya kayak ya bersyukur banget ya kayak ah beneran nih kayak beneran nih alhamdulillah banget sebenarnya alhamdulillah cuman kayak kaget ini beneran nih kayak gitu kan karena waktu itu kan pas awal pendakaran itu kita enggak bisa melihat ya seingin kita berapa kalau enggak salah dari pendidikan matematika di sekitar bukasi ya di kabupaten bukasi itu yang paling banyak itu di sekolah saya yang bikin saya dekat-dekat awalnya itu kan terus kemudian pas melihat lolos gitu kan dari sekian banyak alhamdulillah banget nih apalagi kalau bukan beruntung gitu kan tapi kembali lagi sih sebenarnya kata beruntung itu bisa didapatkan ketika kita sudah ihtiar sudah doa dan satu lagi ya tawakal jadi sebenarnya itu akumulasi dari ini apa namanya doa ihtiar dan tawakal iya benar pas kita pengumuman di akhir oktober tuh hasil pengumuman integrasi misal selolos bahagia segala macem kan lanjut tuh langsung pemberkasan pemberkasan untuk apa pasca integrasi ya pasca integrasi itu kan ada surat kesehatan yang harus kita lampirkan terus kemudian surat-surat yang lainnya ada kendala enggak pada saat pemberkasan tersebut kendala waktu itu kalau enggak salah akreditasi ya jadi waktu itu akreditasi akreditasi itu kan kita pikir itu akreditasi dari kampus berarti capnya langsung dari kampus gitu kan ternyata bukan jadi waktu itu tuh untuk akreditasi capnya itu dari badan yang mengeluarkan akreditasi tersebut berarti badan yang mengeluarkan akreditasi tersebut waktu itu di ban PT nah waktu itu kalau enggak salah saya sempat minta tolong sama Mas Bangun juga ya nitip ya nitip ke Mas Bangun juga kayak gitu kan untuk itu sebenarnya ada ributnya disitu mungkin minta cap segala macam terus kemudian ada tes kesehatan ya waktu itu nah tes kesehatan ini juga sebenarnya dapetnya cukup sulit karena dia minta suratnya itu dari yang punya NIP ya jadi dokter yang punya NIP itu kan biasanya adanya di rumah sakit-rumah sakit umum atau RSUD ya gitu kan nah itu tuh otomatis semua CPNS itu larinya ke RSUD semua nih nah waktu itu kendalanya adalah karena kebanyakan orang dan setiap RSUD itu punya batas maksimal sendiri tiap harinya jadi kita sampai ngantri itu dari pagi supaya dapat antrian terus akhirnya waktu itu saya dapet dengan nomor antrian itu lumayan jauh ya sekitar 60-an atau sekian gitu kan nah waktu itu minta temen juga akhirnya kalau temen nih ada nih dapet antrian nomor 16 di Jakarta waktu itu langsung di Jakarta kalau mau kesini masih sempat nih gimana mau yang disana apa yang disini akhirnya kata saya ngambil yang lebih cepat gitu ya waktu itu sih nomor antrian saya kasih ke yang lain saya ngambil ke Jakarta untuk tes kesehatan terus surat-surat akhirnya seharian tuh benar-benar ngurus itu semua selesai tes kesehatan selesai ya surat-surat yang udah ada tinggal ngurus surat-surat yang lain itu cukup apa ya memakan waktu sebenarnya tapi di jalan dia dengan happy aja gitu halang-halang lila nih gitu kan aja bentar lagi bentar lagi Pak untuk pendidikan dari SD sampai SMA berarti misalnya saya lakukan setelah pengumuman atau sebelum pengumuman selama pengumuman karena sebenarnya ah mau gak mau takabur dulu ya nyebutnya gitu sih aku misalnya gak mau takabur dulu ya tapi udah seneng-seneng ransenem gitu kan terus ternyata ada salah satu yang punya SRD nilainya jadi 100 taunya gak jadi gitu akhirnya yaudah nunggu kepastian di pengumuman dulu baru ngurusnya kayak legalisir dari SD SMA dan lain-lain gitu tapi itu butuh waktu berapa lama pada saat legalisir itu sehari cukup atau butuh beberapa hari sehari kayaknya gak cukup deh karena waktu itu SD SMP-nya lumayan ya lumayan jauh gitu jadi sehari mungkin ke sini terus abis itu ditinggal besokannya ambil gitu sekitar semingguan lah untuk ngurus yang legalisir SD sampai SMA ya bolak-baliknya gitu belum lagi yang tes kesehatan dan lain-lain gitu misalnya SD SMP-nya di Bekasi atau di Jawa SD-nya Kabupaten Bekasi SMP-SMA Kota Bekasi masih di sini sih sebenarnya jadi hanya S1-nya aja yang di Jawa ya iya betul S1-nya di Jawa terus selanjutnya setelah itu pemberkasan gak ada kendala ya pas pemeriksaan berkas gak ada sih Alhamdulillah cuman waktu itu sempat nanti mungkin teman-teman yang keterima juga itu terkait pengalaman kerja jadi waktu itu banyak tuh yang ada yang bingung kan jadi dimasukin gak sih dimasukin gak sih cuman waktu itu aku pribadi karena merasa tidak satu ranah gitu ya karena waktu itu harusnya di SMP-SMA atau PSD jadi gak aku masukin dan teman-teman yang lain sih yang memiliki kendala tersebut sebenarnya kan ketika nanti kita penggajian itu kan salah satunya termasuk dari si pengalaman kerja itu gitu kan nah banyak banget mungkin dari teman-teman yang kayak ini dimasukin gak sih pengalaman kerja dimasukin gak sih gitu-gitu mereka banyak banget teman-teman aku tuh yang kendala disitu gitu minta suratnya dan setelah macem tapi kalau misal saya sendiri masukin pengalaman kerja apa enggak tidak tidak saya tidak masukin gitu ya karena yaudah sama aja gitu baru setahun dianggap aja lah bener-bener baru dari nol gitu ya iya anggap aja ini bener-bener mulai dari nol terus ini gak setelah pemberkasan verifikasi berkas sampai ke tahap pengumuman penyerahan SK misal ada rasa deg-degan apa enggak karena kan disitu sempat kita ini ya kita ketahui bersama ada istilah TMS tidak memenuhi syarat gitu kan artinya kalau tidak memenuhi syarat ya batal gitu kan waktu itu sih enggak sih waktu itu aku jalanin itu kayak yaudah yaudah gitu loh yaudah yaudah gitu cuman waktu itu sempat deg-degan karena pas saat pembagian SK itu kalau gak salah saya lagi di luar kota di luar kota terus diumumin pembagian SK tapi waktu itu suruh pakai corp free ya corp free dengan atribut lengkapnya nah waktu itu saya belum ada sama sekali di luar kota belum ada atribut lengkap gitu kan takutnya juga takut pengambilan SK setelah Zoom itu gitu kan pengambilan SK jadi waktu itu di Jawa itu saya beli baju corp free terus beli pin akhirnya nemteknya pesen di Bekasi gitu kan kita tolong terus malamnya langsung pulang paginya kalau gak salah pemberian SK sorenya kita suruh ambil SK jadi sebenarnya pas lagi saat-saat kayak gitu kitanya harus stand by gitu kalau misalkan gak stand by kadang suka tiba-tiba ini tiba-tiba ini gitu kan karena kan perbedaan apa ya perbedaan kebiasaan dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini masih masih penyesuaian gitu ya jadi kitanya yang harus siap dengan keputusan-keputusan itu gitu setuju sih jadi intinya kita harus siap sedia kapanpun iya kita harus selalu siap gitu pertanyaan selanjutnya misal saya itu kan setahu saya sudah saya masukkan di Dapodik ya di Dapodik sekolah sebelumnya nah otomatis kan karena diterima CPNS datanya pun harus pindah ke sekolah yang baru ada kendala gak pada saat mindahin data dari sekolah lama ke sekolah yang baru waktu itu sempat ada kendala gitu ya tapi alhamdulillah sih sudah selesai kayak gitu tapi sekarang datanya sudah ada di sekolah baru kan ya iya sudah ditarik alhamdulillah berarti gak meng-input dari awal jadi operator sana narik data dari sekolah yang lama jadi operator yang baru itu tinggal menarik data yang ada terus ganti sekolah aja kayak gitu selain mengajar matematika ada tugas lain di sekolah yang sekarang alhamdulillah gitu ya selain mengajar matematika diberi tugas tambahan terus sebagai lokasi kurikulum gitu kan jadi sebenarnya ketika saya tinggal instansi pun ini merupakan suatu hal yang baru semua kayak gitu ya sehingga harus belajar lagi jadi bukan harus berjalan lagi ketika masuk instansi harus lari tapi saya percaya saya insya Allah bisa melewati itu semua amin 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 insya Allah laluin aja oh iya saya hampir lupa mengucapin selamat ya sudah lulus dari latsar ya selamat juga mas udah lulus latsar juga nih sudah terlewati beberapa bulan ini semoga nanti proses-proses selanjutnya dapat kita lalui dengan lancar juga ya amin amin misalnya di akhir video ini saya ingin minta barangkali ada tips trik pesan-kesan dari misalnya untuk teman-teman yang sedang berjuang di penerimaan CPNS 2021 saya persilahkan mungkin buat teman-teman yang masih berjuang gitu kan sedikit tips and trik bukan bermaksud mengajari gitu kan ini bermaksud untuk berbagi pengalaman aja gitu kan yang pertama itu mungkin dari niat atau mindsetnya jangan sampai niat atau mindset kita ketika dapet itu apa ya jadi negatif gitu misalkan untuk untuk sosokan atau apa itu yang negatif gitu kan jangan sampai terus kemudian untuk tips and trik belajarnya itu yang pertama tadi saya sudah bahas adalah penali diri jadi penali diri karena kan setiap orang itu memiliki habit yang berbeda-beda gitu ya dalam belajar misalnya ada yang suka belajar dengan mendengarkan belajar mandiri belajar bareng suka diajarin atau tipikal yang baca berulang-ulang nah nanti karena dengan begitu karena dengan kita sudah mengenali diri kita bisa menemukan metode belajar yang pas nih buat kita apalagi yang disambil kerja kayak gitu kan terus yang terakhir ya itu sih balik lagi ke ITR doa sama Tawa ITR selanjutnya mungkin bisa dengan belajar gitu kan habis itu diimbangi dengan doa dan ibadah kayak gitu ya gitu banyak mungkin sholat malam dan segala macam kemudian ya tawakal ya berserah diri setelah itu semua dilakukan paling itu sih sedikit kesan-pesan dan tips and trick dari saya tentunya bakal disimak dan dijalankan sama teman-teman karena sudah terbukti Alhamdulillah Miss Salsa sudah lelos jadi tips dan trick ini bukan kaleng-kaleng langsung dari orang yang sudah melewati itu semua baik Miss Salsa terima kasih banyak ya sudah bersedia ngobrol di channel saya semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat yang menyimak video ini saya doakan selalu semoga Miss Salsa sehat berkah dan sukses didekatkan dan disegerakkan jodohnya amin ya Allah oke teman itu tadi obrolan saya dengan Miss Salsa semoga ada hikmah yang bisa diambil dari video ini sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Miss Salsa waalaikumsalam ya sama-sama sebangun selamat menikmati